Halo guys, balik lagi ke channel gue AKKS pada video kali ini gue mau kasih info ke kalian mengenai equip level 90 ya karena bentar lagi kita bakal nyentuh cap level 90 jadi kita perlu siap-siap buat ganti equip ke equip 90, betul? jadi sebelum gue mulai videonya gue mau kasih info ke kalian buat kalian yang mau top up atau nyari tempat top up kalian bisa selesai cek ke toko WNDGG ya kalian bisa lihat harganya tuh murah banget untuk satu paket yang beri itu cuma 1.229.000 ini kalian bisa bandingin sama toko lain jauh lebih murah di tempat toko WNDGG ini kalian bisa cek sendiri dah kalian bandingin, terus kalau kalian mau lebih murah lagi, bisa banget kalian daftar jadi reseller di toko WNDGG itu kalian bisa pake buat jual lagi atau kalian pake buat diri kalian sendiri juga boleh gitu dan untuk sekarang lagi ada promo ya untuk daftar ke reseller dari harga Rp200.000 jadi cuma Rp100.000 aja jadi cukup dengan Rp100.000 kalian bisa nikmatin seumur hidup harga yang bener-bener di bawah rate dari yang udah kalian lihat sekarang bahkan gitu udah ini harganya paling murah nanti kalian bisa dapat harga lebih murah lagi gila banget ya sih terus kalau kalian mau beli yang paket-paket misalnya kayak weekly nyan atau battle pass atau nyan license itu kalian bisa cek juga di deskripsi udah gue taruh harga-harganya misalnya kayak weekly nyan kan 2 dolar ya kalau gak salah nah kalian bisa cek di deskripsi gue harganya 2 dolar itu berapa yang pasti lebih murah daripada toko-toko lain oke untuk kalian yang mau pesen kalian bisa langsung aja chat ke WA-nya ya WA-nya juga udah ada di deskripsi semua udah lengkap banget kalian bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di WA jadi buat apa cari tempat lain kalau bisa di toko WDGG gitu oke kita lanjut ke videonya nah karena sebentar lagi udah mau cap level 90 ya tinggal beberapa hari lagi gue mau kasih info ke kalian yaitu tentang equip level 90 ini disini namanya downlight downlight boots downlight set gitu ya tapi mungkin ntar namanya di divine atau apa gitu nah untuk equip ini dia punya 4 macam rarity ada yang biru normal biasa ada yang ungu ada yang oranye dan ada yang merah nah dari sini udah keliatan untuk buat dapetin tiap gradenya pasti cukup susah ya bahkan menurut gue bagi sultan pun juga susah karena ini butuh grinding ya butuh grinding fragmentnya tapi kalau hoki ya bisa langsung drop langsung sih nah disini sebenernya gue udah ada dapet ya tapi gue gak bisa pake karena gue masih level 83 ini gue dapet gak tau dari mana dapet dari hadiah-hadiah gitu dikasih-kasih nah pokoknya gini ntar disini ada ada tulisan empathy attribute ini ntar kalian bisa masukin attribute masukinnya pake scroll gitu ya scrollnya itu kalian dapet dari dungeon yang nanti kebuka di level 90 nah disini gue karena gue belum level 90 gue belum kebuka ya disini namanya tower of constellation bakal gue kasih liat gambarnya di layar seperti apa nah untuk dungeonnya sendiri itu ada 4 tingkat kesulitan ya yaitu normal hard make pair sama hell untuk kalian yang free to play kayaknya paling cuma bisa normal ya mentok-mentok hard sih gue belum tau sesusah apa ntar gue bakal kasih cuplikan gameplaynya di layar juga buat kalian tau gambarnya seperti apa dan yang pasti tingkat hell itu susah banget 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 bahkan kalau dibandingin sama juperos yang minggu kemarin yang pandai ya itu gue rasa jauh lebih susah ntar tower of constellation ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sedikit tips dari gue untuk tower of constellation nanti devil 90 menurut gue kalian bisa cicil untuk beli kartu yang ngubah armor elemen ya contohnya kayak pasana dokibi mark atau sandman gitu soalnya ntar di tower of constellation itu nanti bossnya itu ada 6 dan itu tiap elemen kalau salah ada oh sorry 5 ada 5 ada 5 dan itu tiap elemen dan kalian harus sesuaiin sama elemen itu nanti jadi supaya karena damage nya sakit banget supaya kalian bisa bertahan hidup gitu jadi nah dan untuk kalian yang tipe-tipe tank gak usah khawatir karena di tower of constellation nanti itu sangat-sangat dibutuhin tank ya dibutuhin tank untuk nge-agro bossnya bahkan dari video yang gue liat itu beberapa pake 2 tank ya satu untuk nge-agro bossnya satu lagi untuk devulsion ke priest ya supaya priestnya gak mati gitu jadi yang bener-bener diusahain untuk hidup itu priestnya gitu supaya bisa resu dan untuk di tower constellation ini kita punya maksimal resu itu kalau gak salah 10 kali ya mungkin kalau yang tau dan apa yang gue kasih tau salah bisa tulis di kolom komentar jadi yang gue tau itu 10 kali mentoknya 10 kali ya jadi setelah lo mati 10 kali itu gak bisa di resu lagi jadi bener-bener harus survive gitu harus bertahan hidup gak boleh mati-mati terus kalau misalnya gak ada batasan resu mungkin bisa bertahan lama ya cukup priestnya aja yang hidup gitu tapi kayaknya gak disini tidak bisa lagi soalnya harus semuanya bertahan hidup karena maksimal resu cuma 10 kali nah jadi untuk di equip 90 ini itu kita gak perlu pusing milih set-setnya lagi ya mana tadi nah karena di equip 90 ini nanti saat kalian pakai kalian bisa ganti set-set efek dari senjatanya ini maksudnya gimana nantar pas kalian pakai nantar ada pilihan untuk ganti set-effect add the new build feature this feature let you select a build which has a specific set-effect for your mythic gears this means that you don't need to have or no need to craft the actual set you just need to select to activate the set effect that you want oh eh cuma karena menurut gue ini termasuk dungeon yang sangat-sangat sulit ya kalau bisa kalian butuh satu minimal satu ada sultan yang genong kalian sih kalau kalian misalnya kayak dps-nya atau cp-nya setara gitu menurut gue bisa-bisa aja cuma cukup sulit sih bener-bener harus kerjasama untuk party random agak-agak sulit kalau bisa kalian udah bentuk party tim sama temen-temen kalian 5 orang terus kalau mau jalan lewat discord bisa sambil ngobrol gitu oh iya dan untuk untuk sekarang kalau bisa kalian jangan nge-pull ini dulu jangan nge-pull advance card ini kalau bisa disimpen dulu jadi tunggu sampai tanggal 8 pas update kartu gasem baru kalian ambil karena ntar kartunya itu bakal banyak banget ya sorry ini kartu di advance card ini bakal update ya bakal banyak banget ini update ini udah sampai aldebaran kalau kita kan masih di ini masih gasem ntar redrick apa ini squidget ntar ada ya kan apalagi yang di gasem berarti kita lihat raybio ada ya kayaknya udah ada injustice nih nah pokoknya monster kartu-kartu monster di glassem itu kalau bisa tiket kalian jangan kalian pakai dulu tunggu tanggal 8 update baru kalian pakai nah fokus utama yang kalian ngincer tuh ini sih mana tuh redrick neutral damage 20% ini bagus banget kalau bisa kalian ngincer ini nih kalian simpen kartu buat ngincer kartu ini gitu itu sih tips misal dari gua untuk ntar ya untuk update selanjutnya untuk update selanjutnya banyak banget ada kartu yang glassem ada ekop 90 ada WOE terus ditambah lagi ini ya cross server itu kan jadinya minggu depan dibarengin jadi bener-bener update-nya banyak langsung minggu depan oke jadi untuk video kali ini info dari gua singkat aja seperti itu jadi kalau bisa kalian simpen simpen Eden kalian simpen Zeddy kalian simpen Nyan kalian untuk update minggu depan karena ya itu untuk bisa memaksimalkan konten yang ada di update selanjutnya jadi kalian gak ketinggalan sama yang lainnya gitu kalian bisa lebih di atas library kalau kalian udah nyimpen resource dari sekarang segitu aja video dari gua semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya bye-bye